Ibu Mirsa, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan bos ekspedisi pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Motif pembunuhan terungkap lantaran pelaku yang merupakan karyawan korban mengaku sakit hati dan takut dilaporkan karena menggelapkan uang pajak perusahaan. Sejumlah pelaku kasus penembakan di Kelapa Gading yang menewaskan pengusaha ekspedisi ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Mulang Raya, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, 20 Agustus lalu. Usai meringkus para pelaku, polisi mencari senjata yang digunakan untuk menghabisi korban. Rumah salah satu pelaku digledah. Terungkap otak pembunuhan bos ekspedisi di Kelapa Gading merupakan karyawannya yang sakit hati terhadap korban dan takut dilaporkan karena ia menggelapkan uang pajak perusahaan. Yang bersangkutannya sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, dan yang kedua memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini. Yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak. Tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut sehingga ada beberapa kali tegoran. Polisi telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ini dengan perannya masing-masing. Nur Lutfiah yang merupakan otak pembunuhan sekaligus karyawan di perusahaan korban bersama dengan suaminya, Ruhiman, menyusun rencana pembunuhan. Kemudian keduanya juga mengundang Deddy Wahyudi, Raden Sarma, dan Roshidi untuk merencanakan pembunuhan Sugianto, pengusaha ekspedisi pelayaran. Setelah menyusun rencana selama dua bulan, mereka memanggil Diki Mahfud yang berperan sebagai eksekutor. Ia merupakan murid dari orang tua Nur Lutfiah yang merupakan otak pembunuhan. Diki bersama Syahrul kemudian mengeksekusi korban dan kabur menggunakan motor. Dari hasil pengembangan, pelaku mendapatkan senjata api dari seseorang bernama Toto Haryanto melalui perantara Suprayitno. Yang kemudian diantarkan kepada pelaku oleh tersangka lainnya yaitu Sodikin dan Muhammad Rifai. Sebelum eksekusi, Diki Mahfud, pelaku penembakan yang belum pernah menggunakan senjata api diajarkan oleh tersangka Arbain. Para tersangka kini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Sementara pelaku yang terlibat penjualan senjata ilegal terancam hukuman 20 tahun penjara.